Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Iksan di channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar bersama amteri materi ilmu sosial. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum like dan bagikan video ini kepada teman-temanku agar mereka tidak ketinggalan materi. Tahukah kalian gambar tersebut ada di negara mana dan apakah nama dari bangunan di samping? Ya betul itu adalah Angkor Wat yang ada di negara Kamboja. Angkor Wat merupakan candi terbesar di dunia. Candi Hindu ini terletak di dataran Akkor, Kamboja, yang juga dipenuhi candi-candi indah lainnya. Angkor Wat merupakan candi yang paling terkenal di kawasan ini. Candi ini dibangun oleh Raja Suryawarman II pada pertengahan abad ke-12. Pembangunannya memakan waktu selama 30 tahun. Hari ini kita akan belajar bersama materi negara Kamboja. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan ke-14. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonisap melintasi negara ini. Negara Kamboja, nama resmi Republik Rakyat Kampuchea, Ibu Kota Penompen, Pemerintahan Republik Komunis, Kepala Negara Presiden, Dewan Negara, Kepala Pemerintahan Ketua Dewan Menteri, Perdana Menteri, Badan Legislatif Majelis Nasional, penduduk tahun 2015 15,4 juta jiwa. Bahasa Khmer, resmi, Perancis. Agama Buddha Terafada, Rakyat Bangsa Kampuchea atau Kamboja. Mata Uang Rie A. Letak dan Batas Negara Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km. Batas Wilayah Kamboja 1. Utara Negara Thailand dan Laos 2. Timur Vietnam 3. Selatan Laut Cina Selatan, Teluk Siam 4. Barat Thailand Iklim Kamboja beriklim tropis muson, dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut, sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan dalam kurun Juni sampai Oktober, angina bertiup dari arah laut. Tiupan angin musim barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah Pegunungan Elepan dan Pegunungan Cardamon dapat menerima curah hujan sampai dengan 3050 mm per tahun. Daratan tonisap yang terletak di daerah bayangan hujan menerima curah hujan kurang dari 1525 mm per tahun. Suhu rata, rata per tahun di wilayah Kamboja mencapai sekitar 27 derajat Celcius. Bentang Alam Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan, sepanjang 500 km. Tonisap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Tonisap, memiliki nama yang sama dengan danau tersebut. Sungai ini mengalir dari Danau Tonisap ke Sungai Mekong. Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Pegunungan Pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Di sebelah barat, terdapat Gunung Cerdamon dan di sebelah Tenggara Gunung Gajah, sedangkan di sebelah utara Pegunungan Dankar. Gunung tertinggi di Kamboja adalah penom aural yang berada di Pegunung. Penduduk Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni 15,4 juta jiwa, 2015. Pertumbuhan sebesar 0,2 persen per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85 persen jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok, sekitar 100 ribu Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Orang-orang Vietnam masih mancakup 5 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja atau data lain bahkan 10 persen dari jumlah penduduk. Perekonomian Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluh lantahkan sektor industri. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga menjadi penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu dan industri rokok. Saat ini, seiring dengan kondisi negara yang mulai stabil, perdagangan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Pemerintah terus berupaya mengusahakan penambahan jalur-jalur transportasi darat, baik jalan raya, maupun rel kereta api. Negara-negara yang menjadi rekan dagang Kamboja terutama Rusia, Vietnam dan negara-negara sosialis lain. Sumber daya alam Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Pertanian di negara itu berada di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonisap. Selain itu, dijumpai di Plato-Plato Tanah Basal di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotanokiri. Kerjasama Saat ini, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB, seperti ILO, UNESCO, WHO serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara, bilateral, dan organisasi internasional dalam kawasan regional ataupun internasional. ASEAN adalah organisasi regional yang didikuti, sementara organisasi internasional diantaranya ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan duta besarnya. Selain itu, Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting, GYM, dan pengiriman pasukan Garuda 12 pada tahun 1992 dibawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Baik anak-anak sampai di sini pelajaran kali ini. Tetap semangat belajar!